Mak butet mau menggoreng telur dengan air. Nah mungkin teman-teman pikir, loh mak butet kok menggoreng telur dengan air. Itu istilah mak butet aja, sebetulnya bahasa Inggrisnya potes egg. Cuman potes egg itu ada beberapa metode membuatnya. Jadi ini mak butet mau membuat dengan metode seperti menggoreng telur. Jadi coba bikin metode yang sulit-sulit itu kan nanti Ucok mungkin nggak bisa ya kan, susah mengikuti. Jadi ini ada metode yang gampang dan hasilnya persis sama, rasanya sama, penampakannya beda-beda dikit. Jadi orang suka taruh cuka gitu ya, tapi kalau mak butet pribadi nggak suka telur ada rasa cuka. Terus ada customer tertentu kalau minta potes egg dikasih cuka mereka kembalikan. Jadi cuka itu, asam itu sebenarnya itu membantu putih telurnya menggumpal, jadi dia nggak menjelebar. Tapi solusi yang paling bagus itu pakai telur yang seger ya, yang masih masih baru. Jangan telur yang udah lama, yang udah cair, dia menjelebar itu jelek. Jadi bantuan kedua itu pakaikan garam. Jadi kalau kita kasih garam di airnya itu, itu putihnya juga tidak menjelebar. Nah ini kita tunggu sampai airnya mendidih ya. Nah ini airnya kalau udah mendidih, kita kecilkan api. Api dikecilkan, lalu ini telur, langsung diketok, dan diturunkan ke air. Terus diiniin, ditutupin, terus besarkan lagi apinya. Kalau ditutupin gitu, dibesarkan lagi apinya. Nah jadi ini bagusnya, itu ya airnya kita menutupi semua telur. Nah kita tunggu ya sampai mateng. hati-hati juga ya, dia mau ini loh, mau boil over. Apa itu? Airnya ini, meluap ya. Bisa meluap. Nah ini, saya kira udah mateng gitu ya. Nih, udah bisa diangkat. Enggak sulit nih ngangkatnya pakai ini. Angkatnya pakai ini. Nah ini udah dapet nih dua. Nah jadi caranya bule makan telur hot egg ini ya. Jadi ini rotinya udah kita di toaster, terus kita kasih mentega ya. Nah setelah itu, post egg ini ditaruh di atas roti. udah gitu dikasih garam. Lalu dikasih merica. Nah ini dimakan hangat-hangat sebagai breakfast. Nah jadi caranya mereka makan ini, ini dijadikan saus ya. Jadi ini dipotongin. Jadi ininya kuning telurnya, kuning telurnya dibiarkan jatuh ke ini, ke tosnya, ke roti tosnya. Lalu baru dipotong roti tosnya ini. Lalu dimakan begitu. kata mereka enak. Kata Mak Butet juga enak sih. Hmm. Hmm. Enak. Kata Mak Butet Kata Mak Butet